Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sumber daya manusia Julhaidir di halaman kantor bupati wilayah setempat pada Rabu 9 Oktober 2024 pagi Staf ahli bupati Sukamara Julhaidir mengatakan bahwa kegiatan festival anak soleh ini Sarat dengan nilai ibadah dan akidah bagi kalangan generasi usia dini Ia menyampaikan selain itu juga sebagai wahana, pegelaran lomba, kegiatan pasi ini tentunya juga diharapkan Sebagai wadah untuk menjalin ukuah islamia dan pengembangan kualitas pendidikan anak Menuju lahirnya generasi bangsa yang andal, tangguh, memiliki etika, motivasi dan kepribadian yang baik Serta berahlah mulia Dirinya berpesan agar selalu menjunjung tinggi sportivitas, jaga nama baik daerah, jaga kesehatan dan jaga kekompakan Serta atas nama Pemka Sukamara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Baik kepada ofisial pelatih pembina yang telah mendidik anak kevila Fasi Sukamara Dan hari ini kita melepas festival anak soleh Serta dari Kabupaten Sukamara dengan harapan ke depan akan menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani dan generasi emas Sebagai mana yang kita ciptakan Sebagai tolak ukur kita bahwa pembangunan pendidikan itu tidak hanya di bidang pendidikan keimuan Tapi juga pendidikan karakter Yang mana kedudukan karakter itu berakhlak, itu lebih tinggi daripada keimuan Untuk itu kami sangat mendukung atas nama pemerintah Kabupaten Sukamara Sementara itu Ketua Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Sukamara Mat Saleh menyampaikan bahwa untuk jumlah kapila yang diberangkatkan Untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-12 Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 35 orang Serta akan mengikuti semua cabang lomba Pasir ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini Kita memberangkatkan sebanyak 35 peserta 3 tingkat TKA, 16 peserta tingkat TPA, 16 peserta tingkat TKA Ada pun cabang-cabang lomba yang diikuti Di antaranya untuk TKA itu praktek sholat, mewarnai gambar Untuk tingkat TPA dan TKA Ada kita ikuti dikenasid Ceramah Islami, tartil, tahpis yusama, tilawah, azan iqomah, sarhil, Al-Quran, kuitisasi Al-Quran, kaligrafi, dan masjid yang lain Diharapkan ketika ajang dimulainya nanti Para utusan asal kebupaten yang berjuluk Bumi Geberinjam Dapat memberikan hasil yang maksimal pada setiap cabang lomba yang diikuti Dari kebupaten Sukamara, Jebri Tim SBTV mengabarkan